selamat menikmati selamat pagi, siang dan sore para Suzuki Lovers para Skyway Friends gimana pun kalian berada mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips cara merubah arus listrik dari AC ke DC pada motor Suzuki Skyward tahun 2010 ya guys oh ini banyak anak kecil jadi agak berusaha oke guys ini kita mau rubah jalur listrikan dari AC ke DC pada motor Skyward 1,2,5 ya guys pertama-tama kita buka dulu nih oper samping ya biar memudahkan kita nih ya guys kita buka ini kita buka lalu nanti disini juga kita buka batok kepala ya guys dan jangan lupa kita butuh kabel kita butuh kabel oke jalur kelistrikan Suzuki Skyward dimulai dari spool ya guys anget ya pada kesempatan ini kelihatan gak ya kelihatan ini ya ini kelihatan gak ya itu ada tiga ya itu ada tiga oke ini kabel ini ada tiga ya ada warna udah gelap apa udah kotor ada warna kuding ya ini arus lampu ya arus lampu dan ada warna biru untuk pulser dan ada warna putih ada tiga ya untuk Skyward ada tiga ini putih itu ke arus yang kaki nih oke guys oke kita lanjut lalu kita bertemu di ini sudah saya buat ribet saya masukkan masukkan dalam ya ada ini dari spool ke sini ke soket ya ini ada warna kuning dan ada warna putih dan ada warna putih ya ini kita copot dulu ya ini kita copot dulu setelah kita copot dari soket soketnya ya kita copot kita copot kita lepas kabel berwarna kuning ya guys kita ini kan ada dua nih ada putih serib merah dan warna kuning yang warna kuning kita lepas ya guys kita lepas dulu ya guys setelah kita cabut ini kabel warna kuning kita solasiin dulu guys oke guys solasiin dulu ya oke kita sudah solasi kita pasukin lagi oke guys kita pasukin lagi guys maaf setahun satu nih guys agak susah ya guys ini kita pasang lagi ya ini yang kita solasi oke selanjutnya setelah ini kita lari ke arah kiprok oke guys kiprok ini kita buka dulu ya guys biar keliatan setelah kita buka kita buka dulu ya guys eh udah kita buka soketnya ya kita cari kabel warna ada warna kuning strip putih merah dan juga putih strip merah dan hitam kita buka kita buka kabel kuning strip putih ya guys oke kita buka dulu guys oke guys ini udah kita copet ya oke guys ini setelah kita potong ya kita lepas ya kita solasi kita pasang lagi di tempatnya oke guys habis itu kita lari kemana ke atas ini guys kalian cari kabel soket yang on off ya on off kontak on off lampu ya on off lampu yaitu warnanya kuning strip putih ya untuk motor Suzuki ya terus bisa juga langsung ke warna oranye yang disini kamu apa gabungin disini warna orange bisa kalau saya saya tambahkan saya tambahkan kabel terus saya taruh di klakson yang penting jalurnya ke arus kabel warna ini ya warna orange oke kita coba ya ini saya pasang kita kunci kontak on ya terus kita lampu senja ya ini lampu senjanya nyalah ya ini lampu senja ya ini lampu senja terus kita lampu untuk pertama eh mati ini ini karena redup bukan karena ini karena lampunya ya ya guys oke kita kunci lock pin kita on kita on ya oke ingat ya jangan lama-lama jadi kunci kontak kita on kita langsung starter jangan jangan lama-lama nanti apinya tekor ya guys jadi saya ulangin lagi ya dari pertama lihat kabel spool ini ambil lepas kabel warna kuning kita solasi kita lari ke kiprok ya kita lari ke kiprok ya terus kita kita buka ya kita lepas kita apa kita solasi juga nanti kalau kita mau ubah ke aslinya bisa juga nanti ya habis ini kita lari ke sini ya ya serapi-rapi kalian aja kalau saya sementara kesini dulu bisa disini yang penting kabel warna orang ya modus speedometer bisa yang penting warna orange disini juga bisa ya yang penting warna orange udah tinggal kita ngelayan oke guys terima kasih yang sudah menonton mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like comment and subscribe terima kasih jangan lupa bahagia jangan lupa berbuat baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati